Jembatan Gantung Sebagai jalan alternatif penghubung Jembatan yang dibangun Pangdam 3 Siliwangi ini Memiliki panjang senilai 60 meter dengan lebar 1 meter Karenanya, jembatan ini hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda motor Jembatan ini menghubungkan kampung Bojong Desa Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Dengan kampung Ciguha Desa Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Latar belakang jembatan ini dibangun adanya keluhan masyarakat Baik itu yang ada di Kabupaten Serang Ataupun yang ada di Kabupaten Tangerang Tepatnya di Jembatan Gantung Kaler Untuk akses agak susah Dan itu ditangkap oleh Kota Tiga Siliwangi Untuk ditanggung jembatan Siliwangi Pemperadaan jembatan Gantung ini sangat membantu masyarakat Baik yang ada di Jembatan Gantung Kaler Dan di Jembatan Gantung Kaler Oleh satu motor dan tiga orang secara bergantian Panjang jembatan Gantung ini Sekitar 6-7 meter dengan lebar 1 meter Menghubungi dua wilayah Antara Desa Carenang dan Desa Gunung Kaler Harapkan ke depannya Barangkali masyarakat dua wilayah bisa merawatnya Sebelumnya Diketahui bahwa pada Rabu 11 Agustus 2021 Pangdam Tiga Siliwangi Maize Nugroho Budi didampingi istri dan jajarannya Secara langsung meresmikan jembatan Gantung Yang menghubungkan dua desa tersebut Dari Kecamatan Gunung Kaler Tim Liputan Diskom Info Kabupaten Tangerang Melaporkan Terima kasih telah menonton